Intro Selamat pagi pemirsa berdasarkan data otoritas jasa keuangan atau OJK 43% korban pinjaman online ilegal justru berasal dari profesi guru Bagaimana profesi yang diasumsikan memiliki tingkat literasi mumpuni justru menjadi korban jebakan pinjol ilegal Berdasarkan riset OJK alasan pertama yang menyebabkan guru terlilit pinjol adalah masih banyak guru atau tenaga pendidik justru berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah Ditambah mereka tidak memiliki akses pembiayaan untuk memperoleh pinjaman Lalu seberapa burukah nasib para guru yang selalu dinobatkan sebagai pahlawan tanpa jasa itu Benersainilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 11 November 2023 dengan tema Nestapa Pahlawan Terlilit Pinjol Bersama saya Kevin Egan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-9900 Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutis Nabi Nyata Mbak Kania selamat pagi Mbak Kania Selamat pagi Egan Kabar baik Mbak Kania? Alhamdulillah Baik Mbak Kania sebelum kita berbicara mengenai pinjol Baru saja kita memperingati Tapi kemudian tampaknya pahlawan nasional kita berprofesi guru ini Rata-rata berdasarkan data dari OJK ternyata mereka terjerat pinjaman online ilegal 43% berdasarkan data dari OJK yang menjadi korban pinjaman online berasal dari profesi guru Bagaimana nih Mbak Kania? Apakah ini bisa menjadi patret keadaan guru kita sebetulnya? Ya ini tentunya data yang sebenarnya membuat kita miris ya Karena kan kalau kita mengaitkan dengan peringatan hari pahlawan gitu Yang kemudian mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru gitu ya Artinya mereka rera berkorban, membagi ilmu dengan siswanya tanpa meminta imbal balik apapun gitu Tapi ketika kita melihat ada data yang menunjukkan bahwa korban pinjol rata-rata itu Atau 43% diantaranya latar belakangnya adalah guru atau profesi guru Tentunya ini menimbulkan pertanyaan apakah kesejahteraan para guru sudah mendapatkan perhatian yang layak gitu Apalagi mereka kemudian mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya Kalau melihat ada berbagai alasan yang menyebabkan mereka menjadi korban gitu Korban pinjol itu adalah karena latar belakang ekonomi gitu Latar belakang ekonomi yang rata-rata datang dari menengah ke bawah gitu Menunjukkan bahwa masih harus mengandalkan pinjol untuk menyambung hidup gitu ya Alasannya kan itu gitu yang paling utama Nah bagaimana kemudian kita memberikan perhatian terhadap ini Karena guru itu sangat penting gitu perannya untuk mendidik calon pemimpin bangsa Kemudian juga memerdekakan bangsa dari kebodohan gitu ya Bagaimana mereka bisa melakukan profesi mereka ketika kemudian secara finansial pun mereka belum merdeka gitu ya Jadi kita tidak bisa berharap mutu pendidikan di Indonesia itu juga menjadi lebih baik ketika guru juga kesejahteraannya Saat ini ya paling tidak dari data yang diperlihatkan gitu Masih harus mengandalkan pinjol gitu untuk menyambung hidup Yang kita tahu kebutuhan hidup sehari-hari sekarang juga harga-harga kan naik terus gitu Nah bagaimana apa upaya yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mengangkat derajat para guru Terutama guru honorer yang saat ini juga sedang memperjuangkan Bagaimana caranya mereka paling tidak bisa diangkat kesejahteraannya melalui pengangkatan menjadi ASN gitu kan Ada target juga 1 juta guru honorer yang ingin diangkat gitu pada tahun ini Dan tengkat waktunya itu tahun 2024 gitu Jadi waktunya tidak terlalu panjang bagaimana ini menjadi perhatian kita bersama Karena lagi-lagi terlalu penting untuk kita mengabaikan kesejahteraan guru Karena gurulah yang diharapkan untuk bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa Yang bisa menghadapi kompetisi yang juga semakin berat gitu ke depannya Oke baik kita akan ikuti paket informasi berikut ini Bersenilah Editorial Media Indonesia Nestapa Pahlawan Terlilit Pinjol Nestapa Pahlawan Terlilit Pinjol Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada tahun ini Presiden Jokowi Dodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh Mereka ialah Ida Dewa Agung Jambe, Bataha Santiago, Muhammad Tabrani, Ratu Kalinyamat, Kiai Haji Abdul Halim, dan Kiai Haji Ahmad Hanafiah Penambahan 6 tokoh tersebut membuat Indonesia memiliki 206 pahlawan nasional Termasuk proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta Ucapan terima kasih atau pemberian gelar kepahlawanan mungkin masih kurang cukup Untuk bisa menggambarkan syukur para penerus bangsa Akan tetapi setidaknya pemberian gelar tersebut menjadi penanda Atas rasa syukur kita atas jasa mereka Dalam peringatan Hari Pahlawan di Istana kali ini Juga diawali dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Hingga penganugerahan gelar terhadap para pahlawan nasional oleh Presiden Dan melalui unggahan di media sosial Presiden mengajak semua pihak mencanangkan tekad Mengisi kemerdekaan dengan semangat memerangi kemiskinan Serta memberantas kebodohan Dan bersama menyongsong kemajuan Indonesia Sehingga sungguh sebuah ironi Bila kita membandingkan antara tekad Presiden Jokowi Dodo Memerangi kemiskinan Serta kebodohan dan kondisi real di lapangan Berdasarkan data otoritas jasa keuangan atau OJK 43% korban pinjaman online atau pinjol ilegal Justru berasal dari profesi guru Bagaimana profesi yang diasumsikan memiliki tingkat literasi mumpuni Justru menjadi korban jebakan pinjol ilegal Masih berdasarkan riset OJK Alasan pertama yang menyebabkan guru terlilit pinjol adalah Masih banyak guru atau tenaga pendidik justru berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah Ditambah mereka tidak memiliki akses pembiayaan untuk memperoleh pinjaman Lalu seberapa burukah nasib para guru yang selalu dinobatkan sebagai pahlawan tanpa jasa itu Sekjen Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Toto Suharya Pernah mengungkapkan realita bahwa guru honorer mendapatkan upah di kisaran 300 ribu rupiah Hingga 1,2 juta rupiah per bulan Dengan kata lain ada yang mendapatkan upah 10 ribu rupiah per hari di kalah harga kebutuhan kian meningkat Sebuah kondisi yang membuat Toto mencap Nasib guru di Indonesia sebagai salah satu yang terburuk di dunia Meskipun dia tidak memungkiri di beberapa kasus ada guru yang bernasib baik Belum cukup dihargai rendah Anggota Komisi 10 DPR Himmatul Aliyah menambahkan Terkadang para guru yang berstatus honorer tersebut juga mendapatkan upah yang dibayarkan hingga 6 bulan sekali Sehingga selama 6 bulan mereka harus akrobatik untuk memenuhi kebutuhan keluarga Dikalah Kepala Pening melihat kondisi pendapatan dan kebutuhan yang timpang Ditambah ketiadaan akses keuangan membuat para guru mau tidak mau memalingkan pilihan kepada pinjol ilegal Guru honorer memang bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K Apalagi aparatur sipil negara atau ASN Meski mereka memiliki tugas utama yang sama Mereka sama-sama pahlawan yang tidak memiliki tanda jasa Bila mengacu falsafah Jawa guru berasal dari kata diguguh dan ditiru Mereka adalah sosok yang dipercaya serta dipatuhi Guru juga sosok yang menjadi tauladan untuk ditiru bagi para siswa Kalau sampai para siswa meniru pilihan guru untuk menjadi nasabah pinjol ilegal Apa kata dunia? Guru adalah orang-orang yang berjibaku untuk mendidik para calon pemimpin bangsa ini Mereka menjadi salah satu aktor utama dalam upaya memerdekakan manusia dari kebodohan Hanya saja justru para guru masih kerap menjadi orang terjajah pinjaman yang mencekik Dengan beribu rasa hormat kepada para guru Para pemimpin bangsa sudah saatnya berhenti menjadikan mereka sebagai komunitas dan objek menjelang pemilu Jangan lagi menebar janji kosong apalagi palsu terhadap guru Mereka butuh perbaikan dan kepastian nasib dalam menjalankan tugas memerangi kebodohan Mimpi besar program Merdeka Belajar adalah guru penggerak dalam pembelajaran Mustahil guru bisa optimal dalam program Merdeka Belajar Jika guru belum merdeka secara finansial sehingga berujung terlilit pinjol Pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami Melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100 Kami akan kembali selesai jadwal ini Pemirsa untuk membahas tema editorial media Indonesia kita pada pagi hari ini Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pemerhati anak dan pendidikan Ibu Retno Listiarti Ibu Retno selamat pagi Ya, selamat pagi Terima kasih atas waktunya, Ibu Retno Dari data OJK, 43% korban pinjaman online ilegal berasal dari profesi guru Ibu Retno, kenapa persoalan mengenai kesejahteraan guru ini dari tahun ke tahun Seakan tidak mengalami perubahan signifikan, Ibu Retno? Ya, pertama kan di Indonesia ini guru itu dibagi-bagi gitu ya Jadi ada guru swasta, ada guru negeri, lalu ada guru honorer, guru P3K dan juga guru ASN gitu Nah kalau dari seluruh guru, sebenarnya yang paling makmur ya guru PNS ya Yang masuk ke ASN dan guru P3K juga yang masuk ke ASN Kenapa? Karena gaji mereka itu kan jelas Nah tapi rata-rata guru, kita nggak bicara sekolah swasta-swasta yang kaya ya Kalau swasta kaya kemungkinan besar ya gurunya bergaji di atas UMR Tapi untuk sekolah-sekolah swasta yang memang dia itu muridnya tidak banyak gitu ya Memang tembang kempis juga gitu Yayasan-yayasan ini biasanya membayar guru ya ala kadarnya juga Dan bahkan udah kecil pun juga seringkali terlambat gitu dibayarkan Nah jadi ini juga yang kemudian bisa memicu karena kesejahteraan tadi Jadi kalau 43% dari korban pinjol misalnya adalah guru Ya kuat dugaan itu adalah termasuk guru honor Karena guru honor itu di pendidikan itu tidak ada sistem yang membangun kesejahteraan guru itu dengan gini Minimal gaji sekian gitu ya berapa juta gitu ya Kemudian jika sekolah itu tidak mampu membayar sebesar itu maka negara hadir gitu Dalam waktu subsidi-nya ini nggak ada gitu Jadi bisa dibayar paling rendah itu ya Sampai sekarang itu masih ada yang dibayar 150 ribu per bulan Dan sampai ya tadi masih di bawah UMR juga banyak Yang dibayar 1,5 juta per bulan juga banyak di kota-kota besar Beruntung tapi kenapa kemudian beralih menggunakan pinjol ilegal Karena kan kita mengharapkan guru-guru ini memiliki tingkat literasi yang lebih baik Nah ini kalau kemudian memilih pinjol ilegal begitu sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Tidakkah ini miris? Berut No? Ya miris itu karena gini ya mungkin bukan berarti mereka tidak tahu bahwa pinjol-pinjol ini punya resiko gitu misalnya Mungkin mereka bukan berarti tidak tahu Bisa jadi mereka tahu pernah baca terinformasi gitu ya Tapi masalahnya kan soal kebutuhan ya Misalnya sakit gitu Kondisi misalnya sakit, anak sakit, tidak punya cara lain Kemudian paling mudah ya begitu kan Jadi mereka ini nggak punya akses gitu ya Untuk meminjam ke tempat-tempat yang tadi, yang legal gitu Nah makanya kenapa kemudian yang ilegal Dan ini kan cepat gitu ya, cepat, mudah gitu Nah tapi kan dampaknya yang mereka kemudian tidak mengira gitu ya Sejauh itu gitu Nah ini kan karena kemampuan mereka memenuhi kewajiban Atau melunasi utang-utang dalam jangka pendek itu nggak sanggup Memang nggak mampu Atau misalnya ketika dia berpikir nanti gajinya akan ada Atau dapat sertifikasi pada tanggal ini Ternyata legal gitu Ini mundur atau tertunda gitu ya Nggak sesuai, nggak tepat waktu Kan ini dikejar-kejar di posisi yang ini gitu Karena berharap yang sana akan segera datang Itu juga saya rasa juga menjadi faktor yang saat itu dipikirkan gitu ya Oleh si guru-guru ini gitu Itu saya pikir sih seperti itu ya Dan ini saya yakin banget Ini mereka atau kategori guru-guru yang memang kesecatan rendah Yaitu tadi, bukan kategori ASN gitu Dan juga bukan kategori guru-guru suasa atau guru-guru tetap Bukan ini, ini guru honor, dugaan kuat Ya, apakah diangkat menjadi ASN ini memang menjadi jalan keluar utama bagi guru honorer ini, Bu Retno? Seharusnya nggak ya Jadi bisa, pemerintah pasti tidak akan sanggup juga Misalnya kalau semuanya menjadi ASN gitu Pertama ya beban Beban pembiayaan rutin tadi Yang kedua pasti Yang paling berat adalah uang pensiun kan Nah, kalau memang guru ini nggak diangkat menjadi ASN Setidaknya pemerintah itu membuat range gaji minimal Jadi guru ini S1 Tapi gajinya lebih rendah dari buruh Buruh tuh bisa berjuang untuk minimal di UMR Bahkan naik gitu setiap tahun Guru nggak pernah ada kan Demo-demo kayak gitu gitu Atau di gurunya memperjuangkan Enggak gitu Guru tuh seperti nerima aja Bahkan seringkali gini ya Dia ngelamar Biar nggak nganggur aja dia ngelamar Terus Tapi disini kami hanya bayar Bisa bayar 900 ribu sebulan Diterima gitu Itu banyak yang kayak begitu Karena mereka nggak punya banyak pilihan Dan pemerintah tidak memberikan minimal gaji Nah, ini yang penting Kedepan sebenarnya Kalau pemerintah mau itu bukan berarti diangkat jadi ASN Oke, nggak mau Tetapi pemerintah harus memikirkan kesejahteraannya Karena Kalau gurunya banyak utang Terdiri utang Stres Ya gimana dia mengajar Ini akan berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia Beruntung, adakah cara yang bisa dilakukan Untuk membantu guru honorer Di daerah-daerah terpencil Begitu yang informasinya Bahkan mereka mendapatkan gaji 150 ribu per bulan Itu pun kemudian tidak dibayar dalam Bulan pertama Bisa ke bulan ke-6 gitu baru dibayar Adakah cara untuk membantu guru-guru ini? Pertama memang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan Tunjangan sertifikasi itu ya Yang sebenarnya itu adalah untuk membantu yang seperti ini Namun kan syaratnya kadang tidak terpenuhi Misalnya mereka tuh harus memiliki SK yang ditandatangan misalnya kalau di sekolah negeri Oleh pemerintah daerahnya itu Jadi diangkat honorer secara resmi oleh daerah Misalnya dengan tanda tangan kepala dinas pendidikan Nah ini kerapalikan tanda tangannya adalah kepala sekolah Itu tidak bisa gitu mendapatkan tunjangan sertifikasi Yang kedua andaikan itu dapat bisa SK-nya Mereka tidak memenuhi jamnya Karena minimal kan 24 jam Jadi kalau tidak bisa mengajar 24 jam tetap muka Itu juga tidak dapat Jadi ini yang menurut saya harusnya tidak Kalau pemerintah memang sertifikasi itu seperti itu aturannya Maka buatlah tadi gitu Pemerintah secara resmi buat kebijakan Kebijakan minimal gaji guru honorer Dan ini sebenarnya kalau lagi tahun pemilu gini Harusnya si para calon ini Kalau dia peduli gitu ya Jangan 5 tahun sekali aja gitu loh Mendekati guru untuk dapat suara Tapi bagaimana mengangkat guru-guru honor ini Punya kesejahteraan yang lebih baik Nah Minik tadi ya Minimal UMR itu harusnya ada ya Dan kalau memang sekolah-sekolah itu tidak mampu Yayasannya misalnya masih kecil dan tidak mampu Nah itu disitu kehadiran pemerintah gitu Atau merger kan Jadi kalau memang muridnya sedikit Ya guru nggak akan dapat sertifikasi Juga susah memenuhi tadi UMR Maka sekolah-sekolah yang dengan jumlah murid yang sedikit ini Apakah punya kemungkinan untuk di merger dengan sekolah terdekat Nah misalnya kayak gitu gitu Nah ini yang nampaknya nggak pernah jadi perhatian ya Sama sekali nggak pernah kesentuh Jadi gaji guru dari dulu sampai sekarang Di bawah UMR, S1, bahkan di bawah guru Bukan berarti guru nggak boleh bergaji besar Harus gitu Tapi saya ingin guru-guru juga nyontoh Teman-teman guru harus berjuang juga gitu loh Untuk mendapatkan kesejahteraan Berarti kira-kira pengaruhnya dengan keadaan guru honoris seperti ini Pengaruhnya terhadap siswanya sendiri seperti apa? Kalau kita melihat siswa ini jelas sangat terpengaruh ya Pertama gini, guru-guru ini bahkan bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Itu saja sudah menimbulkan ketika ngajar di depan kelas Konsentrasi pasti berkurang Terus yang kedua adalah ketika dia punya hutang gitu ya Punya hutang seperti ini Maka dia kan dikejar-kejar tuh Pinjol ini kan seperti meneror ya Itu pasti akan pada tahap yang dia akan sangat dipermalukan gitu Direndahkan kemudian juga pasti nggak konsen Dan itu bisa saja dia melampiaskan kemarahan-kemarahan tadi kepada murid-muridnya Sehingga terjadi kekerasan misalnya di dunia pendidikan gitu ya Itu bisa saja kemungkinan tadi namanya juga Orang yang sedang tidak sehat secara mental ya Karena tadi stres dikejar-kejar pinjol gitu Nah ini juga hal yang akan sangat berpengaruh Tidak hanya kepada kualitas pembelajaran Tapi juga kepada anak-anak yang menjadi korban Misalnya bandel dikit, ribut dikit, dimaki-maki atau malah dipukul Sebenarnya anak-anak ini korban karena dia paling rentan kan Itu jadi pelampiasan gitu dari rasa tidak nyaman si guru Dan guru ini kan punya relasi kuasa kalau kepada murid ya Nah jadi kalau pemerintah memang punya perhatian terhadap nasib guru-guru honorer Terutama ya, terutama nasib guru secara keseluan tapi terutama honorer Juga agar tidak terlibat pinjol ini bukan soal informasi saja Tapi mari dipikirkan agar mereka bisa hidup lebih layak Misalnya apakah guru-guru honorer ini juga bisa diberikan asuransi kesehatan BPJS itu dengan kategorinya dapat kartu Indonesia sehat Sehingga ketika anaknya sakit, dia sakit dengan gaji yang udah dikit ini Ya mungkin mereka pilih obat warung Nah kalau ini kan kesejahteraan secara tubuh juga gak baik Maka sebaiknya ada asuransi kesehatan yang diini oleh pemerintah Sehingga ketika sakit ya mereka udah gak perlu juga Mikirin itu dan gak bisa kejebak pinjol juga Saya rasa mereka nekat itu karena memikirkan tadi misalnya pengobatan untuk anaknya Orang akan melakukan apapun kan gitu Saya pikir itu ya, karena terdesak ekonomi Bukan karena mereka hidup konsumtif Beruntung, kira-kira ada jumlahnya berapa sih guru honorer di seluruh Indonesia ini Ada datanya apa enggak? Kalau secara data pasti mungkin pemerintah kemen dibut ya Tapi saya mau mengatakan bahwa guru, kalau kita lihat rata-rata ya di sekolah Guru honor tuh lebih banyak dari guru ASN Dari guru, maksudnya PNS maupun P3K Itu guru honor lebih banyak loh di berbagai daerah Jadi sebenarnya saat ini sistem pendidikan kita itu ditopang betul oleh guru-guru honor Karena ASN yang pensiun itu tidak segera tergantikan juga Sehingga banyak sekali kekosongan-kekosongan di sekolah-sekolah Baik negeri maupun swasta Nah ini berdampak betul Sehingga Indonesia tuh paling banyak memang guru honor tadi gitu Saat ini ya Oke baik, Bu Retno Listirati Terima kasih telah bergaung bersama kami di editorial MBE di Indonesia Selamat pagi, Bu Retno Selamat pagi, terima kasih Jangan kemana-mana kami akan kembali saja Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia, referensi bangsa Kembali bersama kami di editorial media Indonesia Pemirsa kita akan melakukan penampuan kita pada pagi hari ini Yang pertama ada Bapak Sugeng dari bagian si api-api riau Pak Sugeng selamat pagi Selamat pagi Metro Pagi Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng ketanggapannya Ya ini sangat mirip sekali memang betul Soal masalah pinjol ini Bahwa Indonesia kurang begitu baik-baik saja Dikarenakan para pemimpinnya sibuk mengurus segala sesuatu Untuk pilpres dan segalanya Akhirnya lupa kebawah rakyatnya sangsara Karena apa pinjol ini? Karena masyarakat ini lapangan kerja tidak ada Membutuhkan suatu keuangan Dia akhirnya mengambil jalan pintas Kami menyalahkan kepada pemerintah Baik dari tingkat kecamatan, dupati, wali kuta Bahkan presiden sibuk semuanya soal masalah Cawi-cawi segalanya, pilpres semuanya Hingga rakyat terlantarkan tidak dihiraukan Harusnya ini harus dilihat yang paling bawah Jangan memikirkan seenaknya sendiri Tetapi ini paling akan rumput terjadi di mana-mana Bahkan di bagian suapi ini ada terjadi sedemikian Bahkan banyak kurbannya ini Kita memang mirip sekali Kita bicara begini kesempatan untuk para elit politik Supaya mendengar Dikembangkan telinganya untuk mendengar bagaimana sebetulnya rakyat Kami ini rakyat yang paling kecil di bawah baga sebetulnya di ujung Sumatera sekali Memang mirip sekali Pak ini Ini harus Jangan dipikirkan untuk politik itu saja Tapi dibagi dengan masyarakat ini Ditegakkan Harus bersedia memerintahkan gubernur, bupati, wali kota Dan seterusnya sampai tingkat Kecamatan diberi pengertian kepada masyarakat Jangan memikirkan sesuatu yang akibatnya rakyat sangsara Ini sangat dosa besar pemimpin yang sedemikian Saya mengharapkan Kami mengharapkan kepada pemimpin-pemimpin kita ini Kita ini curhatan hati dari masyarakat kecil Kita menginginkan Rakyat ini tidak menginginkan apa-apa Ingin ketengkeraman, ketenangan Kesejeraan sedikit biarpun yaitu Ini hari makan besok Mencari semacam ayam lagi Rakyat tidak minta apa-apa Itu yang diminta Ingatlah pada ini politik Pada Pak Jokowi ingatlah Jangan terlalu cari-cari kepada pemimpinan presiden dan rakyat presiden ini Tapi ingat Baik, terima kasih Pak Sugeng dari bagansi Api-Api Riau Kita berlanjut ke Ibu Lia dari Makassar Ibu Lia, selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu Lia tanggapannya Ya, jadi agak miris juga ya Kalau ada sampai guru itu terlilih pinjaman online Padahal mereka itu kan Apa namanya rela Itu honor ya Demi untuk menambah peningkatan ekonomi keluarganya Tapi kenyataannya mereka itu Malah semangatnya malah berkurang ya Karena apa Kurikulum sekarang ini yang katanya Kurikulum merdeka Bukan lagi merdeka Tapi malah menambah beban guru Karena administrasinya terlalu banyak Sehingga dulu biasanya orang kerja Atau mengajar itu hanya sampai jam 1 Sekarang itu kadang sampai sore ditambah lagi dengan administrasi Ya yang terlalu banyak Sehingga honor itu yang sebenarnya bisa mengambil Usaha lain tidak bisa lagi Karena habis suatunya untuk mengurus Ini dan itu yang katanya dituntut oleh Kurikulum merdeka untuk mendapat honor tadi Ya jadi mudah-mudahan ke depan ini Jangan sampai ganti menteri lagi nanti Ganti lagi kurikulum Tambah beban lagi guru Guru honorer Ya Sehingga bukan lagi terlilis pinjaman online Tapi sudah dibunuh oleh pinjaman online Karena mereka itu Waktu satu hari pula Semua ada di kerjakan Itu adalah semua administrasi sekolah Padahal sebenarnya mereka itu bisa Ambil apa Ada kerja sembilan Untuk menambah-nambah Jadi mereka itu dulu kalau honor Ada sembilan di luar jam mengajar Sekarang tidak ada lagi Penuh dengan tuntutan kurikulum merdeka Jadi mereka itu tidak merdeka Ditambah lagi dengan istilah Pahlawan tanpa tanda jasa Mudah-mudahan juga guru Ada yang dimasukkan Di dalam pahlawan nasional Ya Jadi Jangan sampai itu selalu Pahlawan tanpa tanda jasa Itu sudah Kusah rasa ya Itu harus diperbarui juga Yang lain-lain juga Mereka itu menuntut Apalagi kalau guru Guru itu kan menuntut UMN Kenapa guru tidak ada ya Mudah-mudahan ke depan Dengan pemerintahan yang baru ini Keadaan guru bisa terangkat Dan Dia itu guru Itu kan kerjaan Lebih baik harus di kelas Bukan administrasi Bukan di luar Ya Jadi Hingga guru itu Tidak ada lagi Kesempatannya untuk Mencari sambilan Karena Pengubingan tugas-tugas yang lain Terima kasih Mudah-mudahan ke depan Lebih baik lagi Terima kasih 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 Pak Arbaim Selamat pagi Pagi Terima kasih 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 Insentif Terima kasih 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 Terima kasih